Nama aku Dimas, aku berdasar dari Kabupaten Cilacang. Malam ini akan kuceritakan pengalaman seramku ketika aku keluar malam hari untuk berkunjung ke rumah temanku. Saat itu sehabis pulang sekolah, aku dan temanku bagus berniat bermain ke rumah temanku yang berada di daerah Tembanguang. Aku mengajaknya ke sana untuk mencari jangkrik, dan habis itu, ya... kita akan mabar karena besok libur, jadi sepertinya akan sampai malam untuk post-rank. Bagus bilang, iya, nanti kalau ada waktu free, dia siap menemani ku ke rumah temanku itu. Tapi... pada sore hari aku dapat kabar temanku bagus tidak jadi menemaniku karena ada cara mendadak. tapi nanti jam sepuluan, dia akan menyusul setelah acaranya selesai. sehingga cerita... saat itu sekitar jam 8 malam, aku pun berangkat ke rumah temanku di Tembanguang itu. sendiri, ya... jarak rumahku dan rumah temanku itu kurang lebih ya, sekitar 30 menitan sih. ada dua jalan menuju rumah temanku itu... satu jalan... cukup menanjak... dan satu lagi... memang agak jauh, tapi... jalannya cukup enak. aku berjalan sampai laku di kebun karet. di daerah sana... terdapat pohon asam yang... cukup besar dan lebat. dan konon... katanya itu angker. karena saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh... jadi ya... aku pun menghiraukannya. hingga sampai laku di rumah temanku. oh iya... temanku ini bernama poniran. ketika datang dan melihatku sendiri, dia bertanya... mana bagus. aku bilang... nanti jam 10-an dia ke sini. sambil menunggu bagus, kami pun akhirnya... main game dulu. sampai menunggu bagus datang... kurang lebih jam setengah sebelas malam saat itu... barulah kita akan berburu jangkrik. setelah semua siap, kami pun berangkat berburu jangkrik di malam hari itu. aku lihat... sudah hampir jam 11 malam ketika kami sampai di kebun karet yang cukup luas di dekat area pegunungan. kami mulai mencari jangkrik. tak lama... aku mendengar suara dari balik rumputan. suara apa ya itu ya? suaranya sih tidak seperti jangkrik. seperti ada yang gerasak berusuk di antara rumputan atau hilaleng yang cukup tinggi. dan ketika aku sorot senter ke arah tersebut... ternyata cuma burung. jantungku hampir mau copot. kami pun lanjut mencari jangkrik. dan di sana ada pohon beringin yang cukup besar di kebun karet itu. hah... katanya... di dekat situ jangkriknya banyak. sampai dekat pohon beringin, kami berpencar. ketika itu... aku mengikuti instingku. mulai mencari jangkrik satu persatu. di sekitaran bawah pohon beringin itu. eh... aku pun baru sadar... di dekat sana ada sebuah gubuk kecil gelap. guys... hari jangkriknya jangan jauh-jauh ya. takut nih. tuh liat. baru ngga ada gubuk kecil gelap. reot. serem banget. temanku pun mengangguk. satu persatu jangkrik. aku ambil. dan ditempatkan di sebuah wadah yang sudah disiapkan. tak lama... eh... eh... kok... aku dengar seperti ada perempuan yang menangis. suaranya agak jauh dan samar. memang tidak terlalu jelas. tapi... aku yakin itu suara tangisan perempuan. aku melihat ke arah teman-temanku yang lain. sepertinya... mereka tidak mendengar yang aneh-aneh. aku lalu berlari kecil mendekati mereka dan bilang... yuk... kayaknya udah cukup deh. udah mau jam 12 malam juga. balik yuk. temanku pun setuju. dan kami pun... kembali bersama-sama. aku tidak ceritakan apa yang ku dengar tadi. meskipun... aku sangat yakin... mendengar suara tangisan perempuan. dan di saat... kami jalan pulang... kali ini bagus... yang tiba-tiba bilang... dengar suara perempuan tertawa. kami pun langsung memasang telinga. berkonsentrasi dan... iya... terdengar ada suara perempuan yang tertawa. dan suaranya terdengar tidak jauh dari kami. poniran memegang bahu kami berdua dan bilang... udah... gak usah di dengerin. ayah... lanjut jalan. dia memang terlihat tidak penakut. kami pun berjalan... dan... sambil sesekali menengok ke arah belakang. dan untunglah kami pun tiba di rumah poniran. untung aja gak ada yang lihat aneh-aneh. saat kami sampai di rumah poniran... saat itu... kami pun memutuskan untuk pulang. tadinya kami mau menginap. tapi... ah... entah kenapa... feelingku tidak enak jika menginap di rumahnya poniran. bagus pun setuju. akhirnya kamu pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. aku pun melewati jalan yang tadi sempat ku lewati saat pergi. agar tidak sepi... aku mendengarkan musik di handphonenku sambil memakai headset. dan tiba-tiba... musik di handphonenku... tiba-tiba saya mati. apa sih nih? ketika ku cek... yah... handphonenku habis baterai. kelepas headset dan... kembali lanjut untuk berjalan. ketika ku lanjut jalan... aku melihat... di ujung jalan itu ada pohon pisang... yang berjajar cukup banyak... dan... ketika lampa motorku... menyorot ke arah pohon pisang itu... selintas terlihat ada sekelebat kain putih dibalik pohon pisang itu... dan ketika ku lewati pohon pisang itu... ku tengok ke arah kain... astaga... itu... itu kuntilanak... sedang mengintip dari balik pohon pisang... wajahnya terlihat setengah... dia tersenyum lebar... dan senyumannya itu... terlihat lebar sampai ke pipi... matanya membelalak tajam ke arahku... dan ketika ku tengok... setelah melihatnya tersenyum beberapa detik... sosok kuntilanak itu pun terbang melayang dan menghilang ke atas... kontangan... aku langsung... gas motorku sekencang-kencangnya... terdengar suara tertawa cekikikan perempuan... yang terus mengikutiku dari atas... dan ketika ku tengok ke arah atas... ya Tuhan... ada yang melayang di atasku... sosok perempuan itu... seakan mengejarku... dan kini terlihat wajahnya yang menyeramkan... rusak dan... aku tidak mau melihatnya lagi... aku langsung buang muka... konsentrasi ke depan jalan... dan terus menggas motorku... hingga sampai ke pemukiman warga yang cukup... cukup terang... bahkan... ketika ku menyetir aku tidak konsentrasi... dan hampir menabrak tiang... untungnya aku bisa kontrol dan... aku pun selamat sampai di rumah... begitu sampai di rumah... aku langsung pergi ke kamar dan... ingin segera terlelap tidur... namun telingaku... telingaku... telingaku ini seakan terus... mendengar suara cekikan perempuan yang... menggaung... menggemba di telingaku... bahkan ketika ku tutup telingaku pun... aku masih bisa mendengar suara itu... malam itu aku tidak bisa tertidur... malam itu aku tidak bisa tertidur... karena suaranya terus... dan terus... menggaung menggemba di telingaku... hingga azan subuh berkumandang... barulah aku bisa terlelap... ternyata benar mitos yang berada... di sekitaran desaku itu... bahwa jalan itu memang angker... dan aku mengalaminya sendiri... terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.